Seorang pedagang sembako di pasar Malabar Cibodas, Tangerang, Rizman menusuk rekannya sesama pedagang sembako Adhi Sujarwo, Selasa, 2 November 2021. Seorang pedagang sembako di pasar Malabar Cibodas, Tangerang, Rizman, 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 Rizman. Seorang pedagang sembako di pasar Malabar Cibodas, Tangerang, Rizman, 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 Rizman. Seorang pedagang sembako di pasar Malabar Cibodas, Tangerang, Rizman, 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 Riz Gak tau ya namanya jauh ya sebab kok dia disona Yang nusuknya Bapak Penny, yang nusuknya Bapaknya Wildan Anaknya Pak Haji ini sama aja itu kan bapak sama anak Berarti Pak Wildan itu lagi lari mau balik ke tokonya Dateng Pak Penny langsung nusuk Sambil gak merah ya Sambil gak merah kayak dikirain bercandak dagang mah gitu Lagi lari-larian berarti lari Namanya satu pasar kan Oh hari tiba-tiba nusuk Itu kan nusuk-nusuk apaan? Rame lah pagi jam 7 rame-ramenya pasar jam 7 Penjadian jam 7 pagi ya? Sekitar jam 7 an sih Oh bukan jam 10? Jam 7 pagi, sekitar jam 7 Saya juga di bel anak-anak ini di rumah, saya lagi di rumah Takutannya nih Yang di evakuasi, gak evakuasi mereka apa? Ya inilah disini ya Apa? Pedagang disinilah Sempat ada ini Pak, upaya pelerain dari Yang ngelerain itu yang kena tusuk sama Tukan tempe? Namanya siapa tuh yang tukan tempe Pak? Turwanto Turwanto Yang di perut itu ya? Tusuk di perut? Yang di sini Yang digotong parah? Gota Wildan ya Pak? Ya, yang korban pertama Pak Abis kejadian si Pak Penny itu langsung kabur? Gak tau kemana? Gak kaburnya Pak, langsung kabur ya Langsung pemotor? Posisi tokonya dia emang lagi tutup atau gimana? Gak Sudah buka Beri tokonya? Bininya sama Mbak Pennynya yang lutut Seperti Seperti Terakul juga katanya Terus dicorokin Bininya juga itu Mbak Pennynya sama suami Bininya juga seperti dorong? Iya mungkin dia akan ngang-ngang kabur Sayangnya kita juga gak tahu Saya disini gak ada Orang mana tuh Pak? Saya ke pasarnya kan jam 9 Orang mana? Kalau yang Bapak Penny orang Palembang Gak tinggal di sini ya di mana Pak? Tinggal di sininya di Siapa? Penny? Perun Berun 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 Bapak 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 Masalahnya emang gak tahu sih Cuma juga gak tahu masalahnya Gak tahu permasalahannya Tapi sehari-hari Mungkin permasalahannya Cuma yang tahu Sehari-hari ada Kelihatan mereka cekcok atau enggak Segini Gak pernah Gak pernah Orang jalan ke pasar Dia juga Bapak Pennynya juga Kan Toko Pak Toko Wilband itu kan yang ditusuk Sempat ada perlawanan gak Dari tokonya Gak tahu deh Anak-anak yang melihat Gak ada perlawanan Langsung jatuh aja ya Berapa kali ditusuknya? Gak tahu Berapa kali juga gak tahu Namanya Lebih dari satu kali apa? Lebih dari lima kali mungkin Lebih dari lima kali? Kalau ada Darahnya banyak Kalau satu kali kan Gak mungkin Darah banyak Lebih dari lima kali Itu Pak Pisahnya tadi dibuang di sini Pak? Gak tahu Pisahnya dibuang di bawah Seperti Seperti Ambil sih Pisahnya sama Apa namanya Pembeli tukang Apa tukang Istilahnya pelanggan Pengunjung Seperti Ambil pisahnya Sama si penusutnya ya? Dibuang Jadi diambil Pengunjung pasal Pisahnya Oh yang Diambil dari tangan si Oh halerai ya? Dibuang Gak tahu Di rumah sakit lah pasti Gak mungkin bawa keuburan kan Pak? Ada tim Meninggal ya mungkin kan? Kondisi terkininya gimana Pak? Dari Pak Belum ada ini Belum ada kabar Polisinya baru datang jam berapa? Berapa tadi? 8-8 Oh sejaman ya? Sejaman ya? Udah sepi di sini juga baru datang Pak Pas kondisi di evakuasi itu Udah gimana Pak kondisi Bapak Gildan? Udah lemes lah Udah lemes ya? Sampai digotong itu kan? Usianya berapa Pak?